Intro Assalamualaikum Halo guys, ketemu lagi di channel KNV Apa kabar semuanya Semoga sehat-sehat selalu ya Dan semuanya lancar-lancar rezeki Amin Oke sobat youtube semua Video kita kali ini Gimana caranya Mengkoneksikan Unit Vimipamp 2 Pro dengan Aplikasi Vimiplay Jadi Untuk Memulainya Pertama-tama Kita harus download dulu Aplikasi Vimiplay Disini Menggunakan Handphone Samsung Kita buka Playstore Kita cari Disini Vimiplay Vimiplay Oke ya Yang Warna Ungu Vimiplay beijingfimiteknologi.co.ltd nah ini dia namun karena saya sendiri sudah menginstallnya jadi langsung saja ke aplikasinya oke disini ditampilkan aplikasinya ada tulisan dan palm kemudian ada enter device dan left in your palm oke sebelum kita enter device kita hidupkan dulu di unitnya oke unit sudah menyala ini ini sudah menyala kita masuk ke menu mengaktifkan wifi nya dengan cara slide dari atas ke bawah oke disini tandanya disini non aktif tanda silang ya kita aktifkan jadi begini oke ini wifi nya sudah aktif kemudian kemudian di android nya kita koneksikan dulu dengan cara deteksi dulu kita masukkan standi 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 atau passwordnya itu gunakan password standar oke oke sudah tersambung ya kita kembali ke aplikasi tadi nah disini 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 yang pentingnya guys jadi tampilan awal atau tampilan muka dari aplikasinya ini jangan langsung enter device guys jangan langsung enter device sobat-sobat lihat disini ini tipenya ini palm 1 jika di enter device dia akan bolak-balik ke situ tidak akan berhasil karena disini unit kita menggunakan ini palm 2 pro disini ini palm saja nah sobat youtube perlu perhatikan ya tipe dari unit vimi palm nya tipe berapa vimi palm saja vimi palm 2 atau vimi palm 2 pro karena unit disini vimi palm 2 pro kita coba milih lihat disini kita coba pilih disini ada pilihan ya slide garis 3 1 2 3 ini yang jarang diperhatikan bagi pengguna baru dan tidak juga ada pemberitahuan di aplikasinya bahwa ada perintah untuk memilih perangkat atau disini tidak tersedia tulisan choose your device itu yang kurangnya satu jadi pengguna baru itu rata-rata langsung enter device padahal kalau langsung dikoneksikan enter device itu akan looping dan tidak akan berhasil masuk karena tipe nya tidak sesuai kelemahan atau kekurangan di aplikasinya itu ya tampilan awalnya tidak ada menu choose your device oke kita lanjut pastikan di aplikasinya perangkatnya kita samakan dengan yang di aplikasi ya ini tampilan awal dia menampilkan Vimipump ini Vimipump 2 nah ini Vimipump 2 pro lihat ada ini nya ya ada pro nya di lensa nya ya oke kita coba enter device sekali lagi kalau ditampilan awalnya itu Vimipump dua tombol Vimipump 1 Vimipump 2 tidak ada tulisan pro nya di lensa sementara Vimipump 2 pro ada tulisan pro di lensa nya itu ya sorry agak keblur ya ada pro nya oke setelah pasti device nya yang cocok dengan device unit aslinya kita langsung enter device nah disini enter device saja oke oke disini dia sudah langsung untuk koneksi ya disini dengan menggunakan aplikasi ini itu pengaturannya lebih mudah disini ada tampilan menu bermacam-macam ya gimbal nya mode 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 pengambilan gambarnya 2,7K pengaturan auto 0,3 nya kemudian ada video foto slow-mo timelapse timelapse ya panorama foto slow-mo kalau kita langsung coba ambil video bisa langsung di start tombol nya nah jadi disini itu langsung aktif mode perekaman dengan berkedip begini jadi aktif mode perekaman ya kita lihat di layarnya kita stop langsung dia berhenti nah itu dia penyimpan penyimpanannya tetap di apa ya di memori memori smartphone 2 apa ya dikatukan di handphone disini hanya bisa untuk menampilkan atau memudahkan pengaturan menu ya mungkin di layar layar device-nya itu terlalu kecil bisa digunakan dengan aplikasi ya test detecting slow moon timelapse foto panorama dan setting yang lain ya oke kita keluar kita begitu layar aplikasi kita tutup disini aplikasinya muncul lagi ya langsung terang lagi oke kita coba lagi memasuk dengan sini pom kita ulang lagi jauh kita ulang untuk koneksi kita upgrade ya bentuk saja oke seperti itu semua itu itu dia pengaturan atau cara menggunakan aplikasi viniplay ya dengan device vinipump 2 pro ternyata di tampilan awal atau home nya aplikasi itu ada tiga pilihan satu dua tiga cuman tidak ada perintah choose your device itu yang terkadang membuat koneksi ke device nya tidak berhasil dalam artian tipe device yang dipilih itu tidak sesuai nah sobat youtube pastikan device vinipump nya itu tipe apa apakah vinipump 1 pom 2 pom 2 pro ya baru bisa untuk enter device ya itu mengkoneksikan ke aplikasi viniplay disamping tadinya aktifkan wifi nya di device ini koneksikan wifi kemudian pilih device ya sobat youtube bisa ngambil kesimpulan ya oke sobat youtube terima kasih telah menonton video kali ini semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya like jika suka dan dislike jika tidak suka dan silakan komen dalam hal komentar yang membangun oke support terus channel ini kita jumpa lagi di video selanjutnya dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati